oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini kita akan membahas suatu gelombang DC sederhana yang dalam bahasan sebelumnya kita membahas mengenai gelombang DC setengah gelombang dan gelombang enuk dengan menggunakan sebuah dioda dan dua buah dioda nah kali ini kita akan membahas mengenai gelombang DC yang sempurna yaitu singkatnya gelombang DC yang sempurna itu adalah gelombang DC yang tidak memiliki bukit lembah bukit lombah jadi gelombang DCnya itu bentuk gelombangnya ya lurus aja gak ada naik turun naik turun gitu gak ada jadi kita akan menciptakan sebuah gelombang DC yang sempurna ya oke kita masuk aja ya oke kita inputkan komponen disini yang pertama kita membutuhkan alternator ya dimana alternator disini adalah sebuah sumber AC yang akan kita searahkan dengan dioda kita tulis aja disini bridge mengerti kok dia jembatan dioda lalu kita ketikkan cap cap kapten amerika kapasitor tapi pilihnya yang kapasitor elektrolit ya karena saya ingin ya kapasitor elektrolit selanjutnya kita membutuhkan resistor untuk berjaga-jaga oke setelah semuanya terinput mari kita rangkai rangkaian ini pertama kita taruhkan sebuah alternator atau sumber AC arus bolak-balik lalu kita letakkan disini bridge atau dioda bridge kita hubungkan ingat ya cara menghubungkannya itu yaitu dimana jika disini kepala disini harusnya pantat jika disini katoda disini harus bertemu anoda gitu loh saling bertemu nanti keluarannya adalah anoda dan anoda bertemu katoda dan katoda bertemu gitu ini nanti yang akan kita searahkan dua ini ya nah untuk bahasan yang sebelumnya itu kan kita menggunakan trafo dimana trafo itu menggunakan tiga buah output dimana tiga buah outputnya yaitu fasa fasa dan ground tapi kali ini kita akan membahas dengan menggunakan alternator supaya kita lebih singkat aja ya sebenarnya sama prinsipnya cuma disini tidak ada grounding tapi nanti kita akan menciptakan ground sendiri oke kita langsung ya kita lanjut kita rotasikan kapasitor elektrolitnya bagi yang belum tahu yang belum awam dimana plus dimana minnya itu kan caranya gini ini kapasitor nah disini kita klikkan probe nah disini ada voltage nah kita arahkan probe ini kesini maka tanda tanya ini akan berubah menjadi plus ataupun min nah berarti yang ini plus yang ininya berarti min ya nah gitu dimana yang plus kita hubungkan ke kaki katoda dan yang min kita pasangkan di kaki anoda ini ya anoda-anoda katoda dan katoda gitu disini kita memakai tegangannya seterah anda anda bisa memakai hmm 10 volt atau berapa kecil aja gak apa-apa 20 volt lah 20 volt dengan rentang frekuensi 1 hertz nah disini hmm nanti ini saya akan memperlihatkan dulu dengan menggunakan osiloskop ya nah disini dan disini oke kita akan melihat hasil sebuah osiloskopnya itu bagaimana pertama ini turunkan dulu udah dan ini naikkan dan ini turunkan eh naikkan juga sama 2 volt ah oke disini terlihat seperti disini ya jadi ini gelombang plus disini gelombang min gimana caranya kita menjadikan gelombang ini lurus tanpa adanya eh suatu lonjakan dan turunan gini ya yaitu dengan cara tadi yaitu kita menggunakan sebuah kapasitor berjenis elko atau elektrolit koden stator hit 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 dimana yang plus kita hubungkan ke kaki katoda dan yang min kita hubungkan ke kaki anoda nah ini plus ini min ya lalu kita akan lihat hasilnya gimana dengan menggunakan osiloskop nah jadi jadi gelombang ini gak kelihatan ya sebenarnya sama persis gitu sama persis namun disini nih saya akan kecilkan gelombangnya sama semua tapi untuk melihat hmm noise nya kita bisa turunkan dia ke rentang 2 milifold atau 5 milifold maka dia akan kelihatan gitu ya semakin kecil ya rentang milifold nya ini 2 milifold misalkan ya semakin bukitnya semakin kecil atau semakin landai dia akan semakin bagus karena dalam penggunaannya kita memakai 5 volt gitu tapi kalau misalkan dilihat untuk memantau di osiloskop karena osiloskop itu sangatlah spesifik sekali untuk melihat gelombang maka akan terlihat sebuah noise nah disini nah kalau disini dia gak kelihatan nah begitulah caranya untuk menciptakan sebuah gelombang DC yang sempurna ya nah untuk DC yang sempurna lagi kita bisa tambahkan disini misalkan disini 1 mikrofarad kita akan besarkan disini menjadi 10 ribu mikrofarad apakah dia berdampak ataupun tidak kita lihat dulu nah dia landai hits gak kelihatan nah ke 10 ribu mikrofarad jadi dia sama sekali gak kelihatan ya gak bisa dideteksi dengan menggunakan osiloskop walaupun skalanya sudah diperkecil menjadi 2 milivolt dia gak bisa kelihatan nah yaudah kita agak kecilin lagi menjadi 1000 untuk ngelak menjadi 1000 1000 1000 mikrofarad kita akan lihat hasilnya kita kecilkan gak kelihatan juga dan disini ada peringatan fatal simulation jadi aplikasi ini memproteksi ataupun melindungi sebuah rangkaian dimana kalau kita merangkai di rangkaian protesnya itu salah berpotensi untuk kongselet ataupun menjebol dia akan memperingatkan kita dengan tulisan begini caution fatal simulation 10 mikrofarad 10 mikrofarad juga kelihatan sedikit berarti rentang yang sempurna itu adalah 10 mikrofarad dia dia landai nah disini kita ingin menciptakan sebuah ground kalau misalkan kita mau menciptakan sebuah ground kita harus menginputkan disini dua buah kapasitor lagi satu buah kapasitor lagi maksudnya jadi disini plus ketemu min dan min ketemu anode nah disininya kita kasih ground nah disini ya jadi ada tiga keluaran yaitu saya kasih ini aja ya supaya kalian paham disini plus disini min oke ada bacaannya ya min sama plus sini ground berarti sama aja kan keluarannya seperti trafo ada tiga buah keluaran tiga buah output yaitu min plus ground yang sudah disearahkan dengan menggunakan dioda bridge oh yang biru ya yang yang biru kita kecilkan menjadi nah itu dia hampir gak kelihatan sama sekali ya karena ini skala yang paling kecil yang bisa ditangkap oleh osiloskop ya 2 milivolt jadi ini akan terlihat sempurna jadi jika kalian merakit sebuah power supply biasanya praktisi-praktisi elektronika bagian teknik audio ya amplifier itu dia menggunakan rangkaian seperti ini jadi keluaran dari trafo ya dihubungkan ke sebuah dioda bridge lalu dihubungkan lagi ke sebuah kapasitor nah sebenarnya kayak gini aja cukup ya sudah lebih baik seperti ini jadi ada 3 keluaran plus ground dan min gitu tapi biasanya kalau orang-orang yang menginginkan kualitas amplifier ataupun kualitas audio yang lebih cernih lebih bagus tanpa mengalami drop voltage dia akan menambahkan elko beberapa elko disini ya sehingga banyak jadi kemungkinan untuk drop voltage itu sangatlah kecil dan gelombang yang dihasilkan juga sangat-sangat sempurna jadi semakin banyak elko yang di rangkai disini maka semakin sempurna juga sebuah rangkaian itu bekerja gitu nah fungsi elko itu apa gitu kan fungsi elko sendiri itu adalah untuk menampung ya menampung voltase atau menampung tegangan nah jadi dia penampung sementara sebelum disalurkan ke beban gitu beban disini biasanya kalau untuk praktisi audio itu adalah sebuah amplifier amplifier atau speaker nah speaker itu ketika speaker membutuhkan sebuah tegangan sekian ya eh bukan speaker ketika amplifier membutuhkan tegangan sekian maka elko elko yang sudah terisi tegangan ini ya memberi degengan atau istilahnya bodyguard pokoknya jadi kalau tanpa elko dia beban itu akan mengambil seutuhnya dari dioda jadi diodanya akan panas jika tidak diberi elko tapi kalau diberi dengan elko dia akan sedikit terbantu bahkan dia akan menghasilkan suara yang jernih gitu nah begitulah ya sekian video singkat dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih Terima kasih.